Ya mungkin ini mas, mungkin kan dulu penangkapan perburuan waktu Merapi naik daun tahun 2004-2005 sampai sekarang itu eksploitasi berlebihan, itu bisa dikatakan hampir punah mas, peleci ori Merapi jadi artinya begini mas, peleci manapun dari KTP manapun sebetulnya juga berpotensi berpotensi mas, untuk dimainkan di lapangan ya tapi dengan pemikiran apa lagi yang pemula mas, sudah terdokterin Merapi itu istilahnya merek, nah itu mas, tapi kan bahayanya merek terkenal itu banyak yang dipalsukan oh, artinya seperti itu mas? banyak Tony, Mount Anus, Jakun lokal dari Merapi, dari Beno Selamet, dari Jawa Barat Garut, dari Jawa Timur Malang, yang dari luar pulau dari Bali, ada, dari Jakbal, itu ada itu tentunya KTP itu mas karena kan saya sendiri enggak, enggak mas, enggak mikat langsung, itu dari pengepul, pengepul itu seharinya itu satu ekor dua ekor itu belum tentu dapat mas, pengepul itu minimal ada lima orang sampai sepuluh orang lebih mas setor, saya nampani setoran mas, nampani setoran, dia sendiri juga ikut mikat mungkin itu nampani dari pengepul, eh, dari pengepul itu satu dua ekor dilumpuknya mas dilumpuknya mas, dilumpuknya selama seminggu, ya nanti kalau kumpul baru dikirim, gitu nah, mikat itu kan kebanyakan yang ketangkep itu enggak pada bapak identitas, jadi enggak tahu identitasnya mana itu, KTP ini enggak bawa di rumah, itu enggak tahu masih dari mana itu, pas duluan piknik warna jelas dakun merapi, pas piknik di Bali, kecekeleng-kekeleng, ya ngetiknya dakun Bali seperti itu dalam artian begini, secara spesifik yang dikatakan seperti bustomi menurut Jendengan, apakah yang dijual di sini itu paling tidak memenuhi gambaran Jendengan tentang bustomi, karakteristiknya karakteristik bustomi itu jelas mas, dari fisik itu jelas bustomi itu yang banyak itu suplai di Jawa itu dari Sumatera Sumatera itu populasi habitat itu masih banyak mas perminggu kasarannya bisa ngirim ribuan ke Jawa itu mas tak bustomi itu, dari fisik, dari warna itu kelihatan tapi kalau dari fisik-fisik itu, yang Jawa pun ada mas, yang lokal Jawa dari Jawa Barat dari Citorot, dari Gunung Salak, dari Gunung Karang, dari Gunung Selamat itu ada ada populasi sendiri, tapi nggak banyak, koloni dia nggak banyak tapi fisiknya udah berbeda, Pak dia lebih besar dari yang bustomi dari Sumatera perbedaan itu itu entah itu burung itu asal dari mana saya nggak tahu tapi kalau habitatnya udah berubah, otomatis makanan ini berubah suhu ini berubah, itu karakternya burung itu sendiri berubah dari warna itu lebih serah, dari postur lebih gede, seperti itu kalau peleci merapi, Mas? kalau peleci merapi itu, pas cilian saya itu ya sama peleci merapi sekarang itu kok kayaknya berbeda, Mas dulu itu yang kecil mungil terus masih warnanya juga hijaunya hijaunya-hijau toska, sekarang kebanyakan malah hijau kunir hijau kuning ngejreng, dan postur sendiri postur sendiri lebih besar kalau sendiri udah berbeda itu nggak tahu, Mas, itu kalaunya bedanya di mana, Mas? kalau menjadi nge-taat ini nada kolnya nada kolnya itu, kalau yang dari pengepul itu Mas itu ada yang serak, alasannya serak agak cemreng, agak cemreng, ada yang agak nge-bass itu udah beda, Mas kalau dulu itu cikol merapi, cing baru ngalas ngalas, ada wit-wit itu kan, maksudnya itu, Mas karakter nggak bisa dirubah, Mas asli karena karakter gunung, karakter medan dia hidup ya? iya iya oke, pada pemahaman yang sekarang adalah berbeda yang jeningan terima, gitu kan? berbeda, Mas berbeda, ya? iya, berbeda itu benar-benar karena apa sih? ya mungkin ini, Mas mungkin kan dulu penangkapan perburuan waktu merapi naik daun tahun 2004-2005 sampai sekarang itu eksploitasi berlebihan itu bisa dikatakan hampir punah, Mas peleci ori merapi gitu ya pada saat itu sedang diburu-burunya diburu-burunya paling bagus ya, waktu itu? paling bagus maksudnya paling bagus untuk dicoba di lapangan ternyata peleci merapi waktu itu yang number one number one iya di samping mitos juga, Mas di samping brand masih kekayaan alam di Jogja sendiri pemain Jogja sendiri juga bangga dengan peleci merapi aku dia lebih pinter volume lebih jernih dan mental lebih bagus merapi sampai akhirnya penggemar peleci di seluruh Indonesia tanya nih peleci merapi mengakui, Mas mengakui dan akhirnya itu yang yang paling dibuat pada saat itu dan akhirnya menjadi obyek perburuan yang paling diburu ya peleci merapi di penggemar-pengemar peleci seperti itu kalau sekarang bagaimana Mas? sekarang gini Mas sekarang itu kan mungkin perkembangan zaman Mas pemain juga pinter pemain juga pinter jadi eksploitasi peleci misalnya peleci itu di daerah Jawa misalnya pulau Jawa itu ternyata di daerah masing-masing ada kan Mas? ada jenis peleci sendiri-sendiri ada keunggulan sendiri-sendiri ada kekurangan sendiri-sendiri sekarang di pacitan itu kuatnya bagus Mas di Jawa Barat Garut itu bagus dakbal sendiri yang istilahnya dulu itu kurang diminati karena cuman monotone belondang dimastri sulit itu ternyata malah sekarang istilahnya digantengan itu malah berbahaya lah dari segi volume dari faktornya itu bahaya mungkin dulu itu kan enggak tahu Mas enggak tahu kalau ternyata burung yang pacitan itu diolah bisa dahsyat seperti itu yang dari Garut dahsyat seperti itu enggak mungkin belum ada tahu karena mungkin Mas pemain peleci itu barometernya burung khususnya itu di Jogja Mas istilahnya barometernya itu di Jogja mungkin yang di sana itu istilahnya cuman bisa ngerawat ngeriwek abadi kasarnya yang pemain peleci ngeriwek aja maksudnya nggak bisa nembak nggak bisa ngalas banter itu Jogja pemain Jogja anak Jogja itu udah bisa Mas seperti itu Mas memikirkan kreativitas ya bener jadi artinya begini Mas perci manapun dari KTP manapun sebetulnya juga berpotensi berpotensi Mas untuk dimainkan di lapangan ya Mas tapi dengan pemikiran apalagi yang pemula Mas sudah terdokterin pikirnya Merapi itu istilahnya merk nah itu Mas tapi kan bahayanya merek terkenal itu banyak yang dipalsukan gitu Mas oh perniagaan itu Mas banyak Mas gimana jantanya Mas ayo banyak penjual yang nakal itu ngaku-ngaku Merapi bahkan yang tau-tau ini masih kalau sesama pemain sama yang udah berpengalai itu wah ini kok seperti ini ya digeguyu Mas tau itu segi tapi yang pemula itu Watone gacor harga murah dan harga murah terjangkau nah itu Mas salah perset yang seperti itu dalam artian kan ketika ketika burung yang bagus itu mental yang bagus potensi yang bagus ya berbanding dengan harga ya Mas benar benar sekali Mas nah pemula-pemula ya harusnya merubah merubah ini ya pola pikirnya gitu ya Mas iya tapi saya yakin itu suatu saat tahu jadi kalau kalau cari pengen cari istilahnya ori Merapi oh ada ini dengan harga segini oh kok mahal gini oh iya enggak apa-apa cari yang lain besok kamu tahu sendiri soalnya kalau dikasih tahu itu enggak bakal saat itu juga dia mengerti Mas kalau kamu mulai seperti itu ya Mas Denny kitaran harga peleci Merapi itu berapa sih Om Byuk Mas Denny peleci Om Byuk Merapi itu kalau saya prosensa sejantan itu cuma 20% sampai maksimal 30% Mas Om Byuk itu dominan betina dan penjual pun tahu kalau itu betina Mas jadi di harga kisaran 200 sampai 250 itu Om Byuk itu harga betina sini Mas kalau jantan itu diangka 400 Mas sekarang kalau di Om Byuk dengan garansi itu jantannya habis Mas tinggal betina rugi Mas Om Byuk untuk mengetahui itu jantan dan betina bagaimana Mas untuk teman-teman yang di luar sana itu Mas itu Mas itu enggak 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 spesifik enggak ada patokannya Mas enggak akurat enggak akurat enggak akurat entah itu bulu ekor bulu saya bahkan kacamata itu pasti rusak bahkan bundas nah padahal ciri-ciri fisik jantan betinya kan ada di situ Mas di kacamata itu lebih tebal terus ini apa warna bulu lebih cerah postur lebih panjang kepala lebih cepat lonjong itu kan bisa hilang Mas ciri-ciri itu Mas dengan pasti apa penangkapan dia pakai lem dan jaring sebagainya itu burung riwek itu bisa dipastikan burung itu jantan kalau kol apalagi pen itu enggak jaminan Mas pen itu tangkapan tangkapan itu belum tentu semuanya itu burung dewasa burung yang sudah birahi itu otomatis pennya kelihatan Mas lebih menonjol lebih kelihatan lebih kecil besar tapi kalau burung muda kalau burung paut kasarannya teman-teman yang mungkin sudah berkecepi dikenari kita entah sih Mas burung muda kan belum menonjol banget bisa dilosor padahal itu jantan tapi kan belum birahi kalau tangkapan muda kan sulit Mas kalau pen seperti itu oke mungkin ya seperti itu ya Mas mungkin dari uji itu aja ya dari uji genetika ya yang itu akurat Mas tapi yang biaya lagi Mas sekarang mau dikasih harga si warga jantan nggak percaya mak terus DNA gondrong tapi di Mas Dili bagaimana Mas untuk besi merapi itu apakah ada jaminan burung jantan seperti apa seperti apa saya dengan harga jantan itu kita sama-sama memastikan Mas maksudnya antara saya dan pembeli itu sama-sama tahu Mas itu burung kita saksikan ngerewe bersama seumpama dia masih dia nggak tahu ngerewe itu saya nggak berani Mas padahal saya yakin itu itu jantan tapi kok dia pas mantau itu burung itu nggak ngerewe itu saya pending Mas saya milih yang burung itu bener-bener ngerewe jadi biar sama-sama enak Mas mengantisipasi kenakalan pembeli juga Mas maksudnya yang penipu soalnya sering Mas ini kan yang nakal bukan hanya penjual ya wah sekarang itu modus pembeli itu banyak Mas apalagi dengan harga yang tinggi dengan pasar yang lagi rame itu sekarang malah digunakan pembeli yang nakal contohnya dia pembeli yang pura-pura nggak tahu Mas pura-pura pemula Mas saya beli yang jelas-jelas jantan harganya manut pilih ke dengan Mas dengan dia nggak mantau dengan alasan tergesa-gesa oh ya Mas ini jelas jantan bunyi ya harganya bungkus ulang selang beberapa hari komplain masih kok burungnya nggak ngerewe padahal itu garansi itu Mas kok nggak ngerewe kok kayak betina saya sebagai penjualan tahu sudah Mas bahwa sih Mas saya tuker yang sudah bener-bener ngerewe nanti masih milih ditukarlah kesini nah waktu ditukar burung itu udah yang bukan dari sini Mas diganti seperti itu ceritanya saya sering mengalami seperti itu yang mungkin yang bisa lebih memantau ya oknum Mas mungkin oknum Mas masalahnya saya yang melayani konsumen luar kota itu yang fighter-fighter yang itu banyak Mas maksudnya dia percaya terus sekali transaksi kesini terus selanjutnya kirim itu usah ya banyak karena di alhamdulillah sampai sekarang enggak ada maksudnya karakteristik orangnya ya berani bertanggung jawab Mas terima kasih terima kasih